Oke halo guys nah kali ini saya akan mereview sebuah jam smartwatch Cognos DZ09 nah ini disini sudah saya siapkan ya ini udah penyok ini kardusnya tapi kondisi masih baik seperti ini ya Oke ini ada website langsung aja kita buka sebelum saya melanjutkannya alangkah baiknya kalian like comment and subscribe Oke yuk langsung saja kita buka Oke disini Anda sudah mendapatkan smartwatch kabel charger dan user manual yang ada kisipas nah lebih cepas user manual versi bahasa Inggris ini manual versi bahasa Inggris dibaliknya seperti ini ya kalau dibaliknya Oke dan ada satu lagi yang kecil disuruh manualnya dari dua bahasa yaitu bahasa Mandarin dan Inggris ini versi bahasa Mandarin ini eh maaf maksud saya ini versi bahasa Inggrisnya dan yang satunya lagi bahasa Mandarin Oke kita lipat-lipat-lipat lagi ini kisipas dibaliknya ini ya kita masukkan lagi Oke kita simpan kardusnya ini ada kabel charger Oke kita buka seperti ini pendek sekali ya Oke nah ini smartwatchnya kita buka oke 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 nah disini ada layar emm terus ada di sini kamera ngadep atas ya punya ngadep atas ada pengisian daya ya ya bisa dibuka tutup terus dan ini ada lubang suara ini nomor on off nya oke disini baterai kita buka nah sudah terbuka ini dia baterainya nanti saya akan tulis di deskripsi di bawah deskripsi emm kapasitas baterai serta kerangan baterai yang lainnya ini ya nanti saya akan tulis di deskripsi nah ini ada sim card dan memory dari card ada dua slot kartu ya ini entah nomor image sepertinya ya kalau nggak salah nomor mejam ini ini domang surat Oke kita masukin lagi baterainya oke nah kita tutup lagi apakah ini sudah rapat nah sudah oke kita lihat kalau mau menyalakan kita tekan ini sudah tekan beberapa detik untuk di nyala sendiri seperti ini Hai untuk tampilan pertama seperti ini disini ada telepon dan kontak dan menu names ini bahasa Inggris ya kita rubah ke bahasa Indonesia Indonesia biar agak lebih paham lagi ya oke oke aplikasi yang pertama ialah ala pesan bluetooth yang kedua bluetooth ketiga luk panggilan keempat bt-dailer yang kelima remote notifier yang keenam nanti hilang ketujuh remote capture ya nah ini nama capture yang delapan pengaturan 9 pedometer atau penghitung langkah keki 10 rehat atau istirahat pengaturan tidur atau monitoring time monitoring tidur ada QR code ada alarm kalender mencari telepon penampil foto dan suara sound recorder telepon music kamera manager file manager browser mesin hitung atau kalkulator Facebook WhatsApp dan Twitter oke untuk tipe ini keyboardnya seperti ini ya agak kecil sih keyboardnya agak kecil Oh salah nah disini ini sudah pesan keyboardnya seperti ini agak kecil bagaimana kalau tangannya besar sih agak susah-susah itulah Oke Aduh ini juga saya sudah enggak susah untuk ketik satu kata pun Oke untuk telepon seperti ini kalau keyboard telepon seperti ini ya untuk keyboard telepon ini untuk menghapus untuk menghapus ini untuk menelepon ini kontak ya seperti itu Oke kita tes kamera entah berapa megapiksel saya tidak tahu saya tidak tahu ya Aduh masuklah bentar Oke ini sudah masuk ya ini kameranya seperti ini oke di sana ada wajah saya maaf tertutup nah sana ada wajah saya ya oke oke di balik layar nah seperti itu palingan tutup kita coba pilihan agak susah ya Aduh agak susah ya ya pokoknya seperti inilah aduh ya susah ini untuk tampilannya dan tampilan jam terakhir seperti ini nah ada tiga tingkatan yang biasa dan ada yang ininya ya ini yang kosong sama sekali tidak apa-apa dan yang satunya lagi ada angka kita romawinya dan ini ntar bulat ini apa ya oke sebelum mati sebelum mau dia mati seperti ini nah kita geser kalau mau menonaktifkan tinggal tekan lagi ini menaktifkan dan iya seperti itu tampilan terakhir dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya 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 sampai jumpa di video selanjutnya